Kita masih di Ulu-Belu ya, Tanggamus, Lampung. Ini melihat keadaan di sini, rencana mau mancing dan sekaligus lihat pemandangan yang ada. Di sini berbeda dengan di daerah yang lainnya, karena di sini lebih alami, sebab masih banyak hutan ya, meskipun sudah banyak juga hutan yang ditebang karena dibuat untuk pengeboran gas bumi ya. Dan itu pipa-pipa itu kan untuk gas bumi ya. Sumbernya itu dari sana, dari ujung sana ya. Sana-sana, nah itu ujung, atas, atas sana itu. Dan yang saya rasakan di sini itu berbeda jauh dengan waktu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pas saya kemari di sini itu masih dingin, masih sejuk, banyak kabut, dan tidak terlalu panas. Tapi sekarang karena mungkin sudah banyak hutan yang ditebang, sudah banyak pemukiman, sekarang sudah tidak begitu sejuk lagi ya. Jadi ada panasnya. Dinginnya masih, tapi sudah tidak sedingin dulu lagi. Dan dulu itu, 10 tahun yang lalu, yang bikin terkesan di sini itu biasanya mendengar suara hewan-hewan dari hutan. Biasanya ada nyamang, ada hewan-hewan liar, itu masih terdengar. Tapi sekarang sudah tidak mendengar lagi ya. Kalau mau mendengar suara hewan-hewan itu harus pergi jauh ke atas sana. Itu namanya gunung duduk, sana gunung rundingan. Oh gunung duduk, nanti ya kaya ya, kaya, kelaru ya. Sana ya gunung duduk ya. Eh kaya, benar kaya. Wah itu ya. Kaya pojok ya ini. Sebelah sana itu ya gunung duduk namanya. Aktifitas warga di sini kebanyakan itu berkebun ya. Kebunnya ada yang kopi, ada sawit, terus lada, cengkeh, kemudian apa lagi ya. Yang banyak itu, kopi, lada, cengkeh. Itu yang pokok. Kalau sawit ini belum lama masuknya, dulunya tidak ada. Tapi ini sudah, kita lihat ada beberapa pohon sawit di sini. Kalau yang asli di sini, itu adalah kopi ya. Kopi, kopi robusta kalau tidak salah itu jenisnya. kemudian apa-apa. selamat menikmati